Intro Tape atau peyem dalam bahasa Sunda yang merupakan makanan khas tanah pasundan saat ramadhan pesanan peyem meningkat hingga 100% dibandingkan dengan hari biasa tape yang diproduksi biasanya dalam satu hari hanya sekitar 2 ton namun di bulan puasa ini satu harinya bisa mencapai hingga 4 ton lebih meski diproduksi di desa Cigendel, Sumedang namun bahan baku tape tersebut selain dari wilayah Sumedang untuk memenuhi pesanan konsumen terpaksa didatangkan dari daerah lain di luar Sumedang yakni Sukabumi dan Subang menurut AD Pembuat Tape perkembangannya meningkat pesanan tape sekitar tahun 2000 lalu hingga sekarang konsumennya tersebar di Sumedang juga luar kota Sumedang kalau buat tape itu udah lama cepat perkembangannya mulai tahun 2000-an lah sekitar tahun 2000-an perkembangnya ini tape apa? ini yang dibikin sekarang ini, ini tape original pengiriman tape di bulan puasa yaitu ke pasar-pasar di Sumedang hingga keluar kota seperti Cerebon, Indramayu, dan Garut Heri Setiawan, Bandung TV